Sampai jumpa di video selanjutnya 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 katanya itu dari apa, dari batu yang dipanaskan kemudian memuai terus jadi dari lubang-lubangnya jadi pori-pori kayak gitu kok, itu bener gak sih kok? ya kalau menurut saya sih kurang tepat ya gitu ya karena kita-kita ngomong bahasa analoginya dulu aja, bahasanya-bahasanya kalau batu itu bahasa Inggrisnya apa? stone ya gitu ya kalau ceramik itu apa? keramik keramik kan? nah karena kalau misalnya kita bilang keramik, keramik itu bahan dasarnya apa sih? kayak pasir, bukan kayak gitu ya? ya, pasir kuarsa oke, wah ini tuh baru saya tau nih jadi kenapa dia namanya ceramic media dengan brand ABCDFG ya, tapi untuk produk itu dikatakan atau disebutnya sebagai ceramic media, karena dia berbahan dasar dari pasir kuarsa jadi main materialnya pasir kuarsa dulu nih oh, pantes di beberapa media ceramik itu, kayak berpasir gitu ya kok ya? baik, baik, baik karena dari pasir kuarsa itu digabungkan mungkin dengan material-material alam lainnya saya gak tau jenisnya apa jadi kayak adonan kali ya atau mungkin ada yang dicetak bentuknya apa, bentuknya gimana gitu nah, baru disitu dipanaskan kayak layaknya kita bikin keramik tanah liat itu loh di oven gitu ya kok ya? ya, dibakar di oven nih kayak gitu nanti barulah karena proses pembakaran itu dia agak agak sedikit memuai atau tidak memuai saya juga kurang begitu paham ya? tapi yang udah pasti karena proses pembakaran dengan suhu yang mencapai 1300 derajat celcius itu menyebabkan si adonan tadi yang tadinya rapat menjadi bepori oh siap baik nah, itulah yang akan membedakan dari brand A, B, C, D teknik-teknik campuran material maupun proses pada saat masuk di tungku oven itulah yang akan mempengaruhi hasil akhir dari si produk setiap brand itu sendiri siap-siap nah, tentunya ada brand-brand yang yang memang punya dasar research research tapi ada brand juga yang tidak memiliki dasar research yang benar-benar seperti lab dari brand tertentu kata kasarnya langsung claim-claim aja gitu ya ya mungkin mungkin claim-claimnya dia juga tetap ada researchnya tapi dalam arti maksud saya itu bukan yang dalam bentuk kayak dia punya punya lab sendiri gitu yang kalau pabrik kan biasanya itu punya lab sendiri yang dia bikin sample untuk 1 sampai 100 gitu ya dengan teknik A, B, C, D, F, G nanti hasilnya oh yang kayak gini itu sekian ini tuh begini ini begini gitu siap-siap ya jadi disitu mungkin yang akan menjadi pembeda dari ceramic media tadi gitu ya tentunya pada akhirnya endingnya lebih kepada pricing dari setiap produk tadi nah ya itu poin kedua ya ya gitu jadi kalau misalkan sekarang kita ngomong bagaimana mengisi media dalam filter itu kita harus ngitungnya dari mana sih nah kalau kalau saya koknya sebagai orang awam ya yaudah kan tadi kita dihitung tuh let's say tadi yang 30% yaudah segimana caranya bisa divisi full tuh chamber-chambernya tuh jadi satu chamber pokoknya kalau kita ada siapin chamber keempat untuk untuk media biologis yes targetnya adalah gue penuhin itu semuanya yang penting mekanis udah biologis yaudah kita penuhin aja semuanya ya pokoknya sebanyak apapun yang bisa masuk jajelin gitu ya jadi pikirannya semakin padat semakin bagus semakin banyak media ya rumah apa media rumah bakteri yang disediakan pasti bakteri juga akan hidup semakin banyak disitu logika saya gitu kok ya salah enggak juga ya kan karena kan di koin enggak ada yang salah ya 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 gitu kan tapi apakah itu menjadi tepat menurut saya kurang tepat oh mas gimana tuh ko karena gini eh satu media yang terlalu padat pada saat kita susun menyebabkan pergerakan arus air di dalam chamber itu juga terhambat banyak hambatan lah kadang-kadang makin rapat kan makin banyak hambatan iya density makin tinggi maka kayak porositasnya akan semakin kecil iya bener nah kayaknya gitu nah ketika dia semakin padat seperti itu pun nanti media-media apapun lah ya tapi terutama yang memiliki SSA tinggi itu cenderung akan menghasilkan slime pada permukaan medianya kenapa? karena itu akan menutup porositas permukaan dari si media oh itu bukan biofilmnya itu ya ko bukan bukan oh kira-kira beda sama MBBR MBBR itu adalah moving bed biofilm reaktor maka dia dibutuhkan nanti lapisan film itulah yang akan menjadi koloni bakteri oh beda case-nya kalau untuk di ceramik ya ko ya? ceramik beda kalau di ceramik begitu dia udah ada slime seperti itu dia akan menjadi menutup permukaan dengan pori-pori yang rapat tadi kalau udah tertutup apa yang terjadi? berarti hanya hidupnya di permukanya aja nggak masuk sampai ke pori-pori betul akhirnya tidak efektif juga medianya jadi useless tuh jadinya awalnya mungkin berapa ribu SSA jadinya berkurang drastis jauh cuma di permukaan aja nggak masuk sampai ke pori-porinya ko ya? betul tidak masuk ke pori-pori terdalam nah cara solusinya gimana itu berarti ko? nah jadi caranya adalah kita tidak boleh mengisi dia sampai full padat enggak kita harus tetap kasih jalan air terhadap diantara media tadi misalkan kita pakai media yang harus dikarungin jadi nyusunnya jangan semuanya dirapet-rapetin serapet-rapetnya saya juga biasanya ini apa kok main tumpuk aja sampai ke atas tuh nah itu sebenarnya nggak bagus ya? nggak bagus kasih jalan buat air jadi antar kantong A kantong B kantong C misalkan gitu ya kasih jarak sekitar 3 cm sampai 4 cm kurang lebih sekeliling dia baru di atas ntar mungkin kita agak silang ntar ada jalan air juga jadi air itu tetap bisa lewat baik menggunakan sistem flow down to up ataupun dari up to down gitu supaya apa namanya bakteri yang 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 sudah kandakutip mati tadi kan setelah berproses itu kan dia kan nanti pada akhirnya bakteri itu mati ya nah itu tidak menumpuk juga di permukaan si medianya gitu jadi mengurangi itu makanya kita melakukan backwash itu karena sebenarnya kita buang apa sih slugnya itu kan jadi kelihatan lumpur itu kan iya bener-bener kayak kayak lengket kayak kopi lengket kayak lumpur-lumpur itu lah yang kita buang pada saat kita backwash gitu nah dengan seperti itu pun akhirnya tidak timbul namanya slime tadi gitu berarti cara penyusunan juga penting ya kok ya oh iya sebenarnya gini kita melihat air itu kan ya yang kita lihat kan airnya ya cairannya ya tapi kan kandungan di dalam air itu kan ada yang namanya udara seperti ada kandungan oksigen ada kandungan nitrogennya makanya jadi NO2 gitu kan nah terus kalau misalkan dia terperangkap di dalam chamber tadi yang susah bergerak si kandungan-kandungan tadi kandungan unsur udara tadi terperangkap lama-lama itu menjadi gas yang secara reaksi kimia saya nggak tahu namanya apa ya gitu ya bukan ahli kimia jadi gas tadi juga tidak baik untuk populasi dari si bakteri itu sendiri jadi dengan flow air yang lancar tadi pun akan membawa air untuk bergerak dan berpindah ketika dia bergerak dan berpindah pada saat kembali ke kolam mungkin melalui waterfall pakai shower dan sebagainya dia bergesekan dengan udara bebas maka unsur partikel kayak nitrogen itu udah pasti terlepas makanya dari NO2 menjadi O2 murni yang ada di dalam air atau yang biasanya disebut dengan DO gitu nah jadi itu yang 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 menurut hasil saya diskusi coba baca research googling dan sebagainya kurang lebihnya simpelnya seperti itu siap siap nah selanjutnya apa lagi nih kok untuk melihatnya tadi udah dibahas tuh dari sisi goalsnya ditentukan dulu kemudian pemilihannya kemudian penempatannya segala macam nah selanjutnya kan itu beberapa kan tadi kita ini bahasnya media ceramik nih kok ya kan banyak tuh brand-brand media ceramik nah ada gak kasih kekurangan dan kelebihannya media ceramik dan mungkin brand ini dengan brand itu segala macam setiap brand pasti akan memiliki kelebihan ataupun kekurangan setiap media sendiri pun antara ceramik dan non-ceramik pasti punya kelebihan dan punya kekurangan tidak ada yang perfect sih sebenarnya gitu kan tapi kan kita cari yang paling ideal dalam arti efisien dan efektif ya kan nah juga sebelum saya kita pilih kita bahas ke produknya nih ya 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 ada satu hal juga yang perlu diketahui bagaimana cara menghitung jumlah media yang kita tempatkan di dalam chamber tadi ya kan karena banyak brand menjual produknya itu based on kilogram ya 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 walaupun ia mencantumkan berapa berapa SSA nya kok ya ya SSA itu kan adalah surface area nya ya specific area nya yang ada di media tersebut tapi kan sekarang kalau misalkan kita mau isi chamber kita ya ngitungnya dari mana ya kan ya 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 benar benar karena cantum yang tercantum dalam produk itu banyak dalam bentuk kilogram ya beratnya malah beratnya yang dihitung ya kan sebetulnya kan kalau kita ngomong kolam volume kolam misalkan ketinggian water level satu meter panjang kolam dua lebar kolam dua beratnya berapa ya butuh berapa ini ya nah kalau kita ngomong beratnya berapa pernah gak dengar orang bikin kolam ini kolam berapa beratnya ngitungnya ton ya bukan ngomongnya kan volume volume yes dalam bentuk satuan tonase atau liter per seribu liter meter kubik yes ya kan atau sebutnya gue dengan meter kubik asik meter kubik gitu nah jadi kita juga harus ngitung media di dalam satu buah chamber adalah chamber kita berapa kubik ya kan ya ya benar benar jadi ngitungnya pertama adalah ini berapa kubik nih gitu contoh disini ada medical aquapor medical aquapor ini satu box hitungannya itu 52 liter satu box gini untuk 52 liter satu box ini volume medianya 52 liter siap jadi kalau chamber satu chamber volume air yang bisa ditempatkan media 500 liter katakan kalau kita buletin jadi 50 liter maka kita butuh 10 kalau kita ngomong mau memenuhi dia tapi pertanyaannya apakah pasti dan harus kita penuhin 100% satu chamber itu nah kan gak juga nah kembalinya itu kemana yang tadi ya ke SSA tadi gitu nah cara ngitung paling gampang gimana ya kalau saya menerapkan prinsip jangan langsung diisi 100% hmm oh bertahap gitu ya maksudnya bertahap betul jadi misalkan kita butuh 10 box terus disini kan sudah ada penjelasan satu box ini untuk satu ton air kolam siap mana rasio paling gampangnya begitu ya kan nah kalau berdasarkan rasio volume kolam butuh 10 box kebetulan misalkan di chambernya juga bisa masuk 10 box misalkan seperti itu ya nah berarti kita beli 10 box kalau saya tidak akan lakukan itu yang saya lakukan adalah pertama apa beli aja dulu 20% sampai 30% oh jangan bertambah aja pelan-pelan aja gitu ya ditambah atau tidak ditambah tergantung dari bagaimana kita treatment ikan kita berapa populasi ikan kita berapa banyak makan yang kita berikan sehingga polusi yang dihasilkan oleh si ikan ini berapa banyak kalau polusinya tidak terlalu banyak maka kan amoniaknya juga tidak terlalu banyak mungkin dengan 20-30% itu sudah cukup amonianya sudah bisa ternitrifikasi oh berarti baratnya kalau misalnya mau bunuh nyamuk buat apa pakai basoka gitu ya kalau misalnya kita sipul langsung gitu ya iya pakai aja obat nyamuk iya obat nyamuk udah selesai atau tepuk selesai atau paling gampang pakai lotion nah selesai jadi ini untuk mendapatkan efektivitas dan efisiensi tadi nah sekarang mau ngukur kapan kita harus tambah ketika misalkan kita keep ikan itu pada saat dosis pakan kita naikin pagi dia ikan fresh nih wah nyari makan enak gitu kan ya misalkan pas sore hari kita pakai auto feeder biasanya per 2 jam sekali makan tapi pas kita pulang kerja jam 6 jam 7 tiba-tiba ngeliat kolam kok ikan pada bengong sakit gak? enggak tapi kok kayak gak mau gerak atau bahkan ada yang sampai bengongnya nungging atau sampai di pinggir-pinggir tembok gitu ya jadi balik lagi kalau cara saya adalah selalu menambahnya bertahap ketika kita lihat oh ikannya udah mulai bengong nih berarti media biologis kita udah gak mampu nge-drive polusi yang dihasilkan oleh si ikan nah itu saya tambahin entah 10% 20% saya tambahin saya tambahin sedikit demi sedikit tujuannya apa sih? tujuannya untuk mencari angka efektif dan efisien tadi gitu kalau misalkan boleh gak sih langsung kita penuhin ya monggo aja boleh-boleh aja saya lebih senang ya gitu kan tetap dealer ya nama juga orang dagang ya gitu kan tapi kan kadang-kadang ada yang pengennya yang efisien gimana ya yang efektif seperti apa ya ya itu caranya saya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati